Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Sokutek dan masih bersama dengan saya VatMZ kali ini kita akan belajar bagaimana cara masuk BIOS di laptop Sony Vio ini laptopnya seperti ini ini gak tau model yang berapa karena tulisannya sudah hilang tapi ini model Sony Vio mungkin teman-teman kalau masuk di laptop-laptop biasa seperti Acer ataupun Asus untuk masuk ke BIOS tinggal menekan F2 atau F1 nah kali ini untuk khusus Sony yang tipe ini Sony Vio ini teman-teman tidak bisa langsung masuk lewat tombol tersebut caranya bagaimana untuk masuk ke BIOS dari Sony Vio ini nah disini ada tombol power kemudian juga ada tombol assist nah teman-teman tekan tombol assistnya ini tekan kemudian teman-teman biarkan maka dia nanti akan muncul seperti ini pilihan namanya itu Rescue Mode Vio Care nah disini ada beberapa pilihan ada yang pertama sebentar start troubleshooting ini untuk recovery kemudian start from media USB contact support di bawahnya ada shutdown diagnosis story access dan start from windows kemudian disini ada beberapa pilihan ya start BIOS setup start from nah untuk nah untuk masuk di BIOSnya teman-teman tinggal pilih namanya ini start BIOS nah ini bisa dipilih dengan menggunakan MOS nah kalau ini bisa teman-teman pilih dengan menggunakan MOS seperti ini start BIOS maka nanti akan muncul seperti ini ini adalah apa namanya BIOS daripada Sony Vio yang akan saya install ulang ini nah isinya sama persis disini ada main kemudian advance security bot dan juga setting nah teman-teman bisa atur di BIOSnya ini nah itu tadi cara masuk BIOS untuk laptop Sony Vio jadi teman-teman tinggal pencet tombol assist yang ada disini nah jadi teman-teman tinggal pencet tombol assist tombol yang ini ya kemudian dibiarkan gak usah apa namanya gak usah tekan tombol-tombol lagi cukup dengan tombol assist tersebut maka nanti akan masuk ke pilihan yang tadi itu rescue mode nya Sony Vio nah kemudian teman-teman pilih masuk ke BIOSnya tadi jadi seperti ini nah sekarang kita coba matikan lagi nanti bagaimana untuk cara cepatnya ketika ingin install ulang nah kalau biasanya di laptop-l laptop biasanya itu kita gunakan F12 untuk memilih bootable nah kalau disini gak perlu memilih F12 lagi caranya adalah kita matikan dulu oke caranya sama dengan yang tadi yaitu tekan tombol assist nya disini kemudian kita tunggu sampai dia masuk pilihan seperti ini nah untuk apa namanya memilih seperti bootable yang seperti F12 di laptop-laptop lainnya teman-teman bisa pilih ini start from media USB device or optical disk nah jadi gak perlu lagi F12 untuk memilih bootable pertama jadi seperti itu tinggal klik dan kita akan masuk ke installing windows jadi ini sudah masuk tahap instalasi nah itu tadi ada tutorial bagaimana cara masuk windows dan juga cara untuk memilih bootable yang biasanya di F12 di Sony di laptop Sony Vio tipe gak tau tipenya nanti seperti di judul ya oke ini sudah masuk kan nah itu tadi caranya sampai jumpa di lain video dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Sokutek dan see you next time salam game tech sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax